Selamat pagi Indonesia, kami Kasat Lantas Polres Sekado di Lantas Polda Kalbar melaporkan situasi terkini arus lalu lintas Polres Sekado bahwa situasi dalam keadaan lengang bisa kita lihat sendiri arus lalu lintasnya cukup landai, sementara tidak perlu pengaturan kemudian dilaporkan bahwa situasi di gereja Santo Petrus dalam keadaan cukup ramai jumlah umat diperkirakan sampai 3600 tonil kemudian saat ini sedang melaksanakan misa yang pertama dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 dan 2020 kami selaku Kasat Lantas Polres Sekado mengucapkan selamat merayakan hari Natal 2019 dan menyambut tahun baru semoga damai bahagia, selamat sentosa sehingga kita semua mendapatkan keksesan kemudian kami menghimbau kepada pengguna kendaraan apabila akan berpergian, lengkapi surat-surat dan menggunakan helm, baik pengguna kendaraan baik yang menggunakan sepeda motor depan dan belakang menggunakan helm standar nasional Indonesia kemudian kendaraan roda empat atau lebih agar selalu menggunakan safety belt ingat bahwa keluarga Anda menunggu di rumah kemudian dilaporkan bahwa situasi di Kabupaten Sekado saat ini jalan-jalan sudah cukup baik lubang sudah ditutup dan kami ingatkan bahwa jalannya cukup kecil sehingga perlu kehati-hatian konsentrasi dengan penuh sehingga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan apabila situasi mengalami kelelahan silakan untuk istirahat dan kami menyediakan pos pelayanan di Jalan Merdeka samping Tugu PKK Kecamatan Sekado Hilir, Kabupaten Sekado apabila Anda ingin bepergian dan terlalu lelah maka istirahatlah di pos pelayanan kami kami rasa demikian, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih